Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Dengan tema Muslim Inspiratif Kali ini kami akan menyajikan informasi menarik mengenai sejarah Tarekaat Kodiri Yahwa Naksya Bandiyah Diambil dari artikel Metafisika Center Tarekat Kadiri Yahwa Naksya Bandiyah merupakan tarekat gabungan dari dua aliran tarekat terbesar Yaitu Tarekat Kadiri Yah dan Tarekat Naksya Bandiyah Penggabungan kedua tarekat tersebut kemudian dimodifikasi sedemikian rupa Sehingga terbentuk sebuah tarekat yang berdiri sendiri dan berbeda dengan kedua tarekat tersebut Perbedaan itu terutama terdapat dalam bentuk-bentuk riadoh dan ritualnya Penggabungan dan modifikasi yang sedemikian ini memang suatu hal yang sering terjadi di dalam Tarekat Kadiri Yah Tarekat ini didirikan oleh Sufi dan Syekh Besar di Makkah Al-Makaromah Beliau bernama Ahmad Khatib Ibn Abdul Ghafar As Sambasi Beliau wafat di Makkah pada tahun 1878 Masehi Beliau adalah seorang ulama besar dari Nusantara yang tinggal sampai akhir hayatnya di Makkah Penggabungan inti ajaran kedua tarekat itu dimungkinkan atas dasar pertimbangan logis dan strategis Bahwa kedua ajaran inti itu bersifat saling melengkapi terutama dalam hal jenis zikir dan metodenya Tarekat Kadiri Yah menekankan ajarannya pada zikir jahar atau bersuara Sedangkan Tarekat Naksa Bandiyah menekankan model zikir sir atau diam atau zikir latoif Dengan penggabungan itu diharapkan para muridnya dapat mencapai derajat kesufian yang lebih tinggi Dengan cara yang lebih efektif dan efisien Penamaan Tarekat ini tidak terlepas dari sikap rendah diri dari seorang ulama besar yaitu Syekh Ahmad Khatib Sambas Sehingga beliau tidak menitsbatkan nama Tarekatnya itu pada dirinya Padahal melihat modifikasi ajaran dan tata cara ritual Tarekatnya Sebenarnya lebih tepat kalau dinamakan dengan Tarekat Hatib Yah atau Sambasiyah Karena memang Tarekat ini merupakan hasil ikstihatnya Syekh Ahmad Khatib telah memadukan keunikan dari beberapa Tarekat yaitu Tarekat Kodiri Yah Naksya Bandiyah, Anfasiyah, Junaidiyah, dan Mufakah dalam suatu Tarekat yang mandiri Sekian informasi keilmuan hari Semoga menjadi ilmu baru di kemudian hari Jangan kemana-mana tetap di Sambas 1 Aidi Sambas 2 Aidi Sambas 2 Aidi Sambas 2 Aidi Sambas 3 Aidi